bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan perkulian ibu iya yaitu pertemuan ekonomi kooperasi pada kali ini kita memasuki pertemuan yang ketujuh ini mengenai lanjutan lanjutan dari pola manajemen kooperasi soft skill terima kasih mahasiswaku yang sudah hadir menyimak pada pertemuan kali ini selamat pagi, selamat siang dan selamat malam atau selamat apa saja yang sambil bekerja ataupun melakukan aktivitas lainnya yang saya banggakan dan saya hormati yaitu mahasiswa saya akutansi kelas eksekutif yaitu mahasiswa sekolah tinggi ilmu ekonomi modern nah pada kali ini kita memasuki bab tujuh sebelum kita memasuki bab tujuh terlebih dahulu ya kita dengarkan pesan moral untuk menghindari kita mengingatkan kita untuk menghindari ini ya penyebaran atau memutus rantai covid-19 mari kita dengarkan terima kasih yang sudah menyimak pada pertemuan ketujuh ini ingat pesan ibu pakai maskermu cuci tangan pakai sabun jangan sampai tertular ingat selalu musa ibu jaga jarakmu mimpi dari kerunan jaga keluarga mu yuk lakukan gerakan 3M pesan ini disampaikan oleh baik terima kasih mahasiswa ku sekolah tinggi ilmu ekonomi modern atau CST Kom Solo terutama kelas eksekutif akutansi nah pada kali ini kita telah bertemu ya dalam pertemuan kuliah yang ketujuh yaitu mengenai lanjutan pola manajemen kooperasi dan soft skin sebelum saya mulai ini ya terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing supaya kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan lancar oke nah ini terlebih dahulu saya ingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan yaitu menerapkan 5M memakai masker menjaga jarak mencuci tangan pada air yang mengalir terus ini ya membatasi mobilitas dan interaksi baik terima kasih mahasiswa ku sekolah tinggi ilmu ekonomi modern nah pada kali ini yaitu mengenai bab yang lanjutan dari bab 6 yaitu lanjutan pola manajemen dan kooperasi boleh ya kalian sambil ma'em atau sambil kerja ataupun sambil rebahan ataupun sambil minum enaknya kuliah pakai youtube ini nah pada kali ini yaitu mengenai pola manajemen kooperasi atau soft skill ya nah pada minggu lalu kita telah mengupas ya mengupas apa sih ini ya minggu lalu kita sudah tiga sub pokok bahasan yaitu mengenai pengertian manajemen perangkat organisasi kemudian rapat anggota kemudian kita sudah mengenal pengurus nah pada kali ini pertemuan yang ketujuh ini yaitu ada pengawas kemudian ada manajer kemudian ada pendekatan sistem pada kooperasi pendekatan sistem pada kooperasi oke terima kasih mahasiswaku sekolah tinggi ilmu ekonomi modern khususnya mahasiswa eksekutif akutansi yang cakep dan cantik dan ganteng ya oke kita kupas apa sih pengawas itu nah kita kupas bersama-sama dulu ya nah kalian pasti sudah tidak asing ya denger kata pengawas ya pengawas disini kalian sudah pasti denger lewat di tempat kerja atau di tempat sekolah ataupun di lingkungan masyarakat umum ataupun dari sosial media nah pengawas disini adalah pemantuan perilaku informasi ya informasi mengumpulkan informasi mempengaruhi ataupun menaungi ya menaungi dan mengarahkan nah ini sesuai dengan pendapat Wikipedia nah kemudian disini pengawas ini juga diartikan ini ya salah satu perlengkapan organisasi salah satu perlengkapan organisasi dimana disamping pengurus ada rapat anggota ya kemudian pengawas ini juga diberi kuasa kuasa disini maksudnya oleh ini ya oleh anggota melalui atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan nah kemudian pengawas ini juga dipilih ya dipilih oleh anggota melalui rapat anggota pengawas ini dibertanggung jawab pada rapat anggota nah kemudian di dalam pengawas ini ini ya biasanya tugasnya pengawas disini adalah ini ya bertugas melaksanakan kalau secara umum kalian pasti sudah tidak asing ya pengawas ini bertugas ini ya terhadap pelaksanaan ya pelaksanaan kebijakan misalkan pengelolaan kooperasi juga dilakukan pengurus nah misalkan membuat laporan tertulis tentang pengawasannya kemudian menyampaikan kepada rapat anggota nah disini ya pengawas disini sesuai dengan kementerian kooperasi atau UKM dan Republik Indonesia nah ini ada satuan pengawasan kooperasi nah itu apa mari kita kupas ya bersama nah ini adalah satuan pengawas kooperasi yang strukturnya adalah aparatur aparatur disini maksudnya aparatur sipil negara yang ditetapkan oleh kepala dinas nah kepala dinas disini membidangi pembinaan kooperasi atau UMKM provinsi nah ini adalah pengawas kegiatannya adalah tugas dan fungsi tugas dan fungsi pengawasan kooperasi yang sesuai dengan wilayah keanggotaannya sedangkan jumlah satuan tugas ini pada tahun 2017 ini ada 1712 ya itu di dalam satgasnya atau satuan tugasnya nah kemudian di dalam ini ya ini ada 5 satgas ya satgas di 34 provinsi nah kemudian maaf ya ada 5 satgas di 34 provinsi dan totalnya ini ada 170 satgas ya satuan tugas provinsi nah kemudian 3 satgas ini di 514 kabupaten ataupun kota di Indonesia sehingga totalnya ini dikalikan 3 ya 1542 satuan tugas ya nah ini sesuai dengan Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia nah kemudian kita mempunyai ini ya mempunyai landasan ya landasan ini berdasarkan Kementerian UKM Republik Indonesia tahun 2015 ya Peraturan Menteri nomor 17 Permen KUM KM ini ya nomor 9 tahun 2015 ini mempunyai tujuan sasaran dan manfaat tujuannya apa tujuannya disini ada 2 yang pertama adalah meningkatkan ya meningkatkan efektivitas kemudian melaksanakan kooperasi ya melaksanakan kooperasi oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ataupun kota nah kemudian sesuai dengan wilayah keanggotaan kooperasi nah kemudian yang kedua yaitu meningkatkan ya meningkatkan kesadaran kesadaran disini maksudnya kesadaran dalam pengelolaan kooperasi dalam mewujudkan ya kondisi peraturan yang berlaku kemudian ada 3 sasaran sasarannya apa sasaran yang pertama yaitu ini ya terwujudnya meningkatkan kepatuhan kooperasi terhadap peraturan peraturan perundang-undangan kemudian yang kedua yaitu terbentuknya kooperasi yang kuat sehat teman-diri dan tangguh kemudian yang ketiga terwujudnya kooperasi yang angkutabel ya sasarannya itu kemudian kita masuk ke ini ya manfaat sesuai dengan landasan pengawasan ini ada manfaat manfaatnya ada enam ya ada enam yang pertama yaitu melaksanakan ya melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan peraturan disini yaitu sesuai dengan perundang-undangan kemudian yang kedua yaitu sebagai badan usaha badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip dari kooperasi kemudian yang ketiga dalam menjaga dan melindungi aset kooperasi tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kemudian yang keempat dalam meningkatkan transparasi ini dan akuntabel ini akuntabilitas ini kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan kemudian yang kelima yaitu menjadikan kooperasi ini kuat sehat kemudian mandiri dan tangguh ya sedangkan yang terakhir manfaat yang terakhir ini adalah mencapai tujuan nah tujuannya apa tujuan secara efektif dan efesien yaitu meningkatkan meningkatkan disini yang dimaksud adalah meningkatkan maaf ya meningkatkan tujuan yang efektif meningkatkan pemberdayaan anggota ya jadi anggota pemberdayaan ekonomi pada anggota yaitu pada anggota kooperasi itu tadi terima kasih yang sudah menyimak mahasiswa sekolah tinggi ilmu ekonomi modern nah khususnya kelas akutansi eksekutif nah oke selanjutnya mengenai layanan ya layanan pengaduan ini layanan pengaduan sekarang sudah udah ya melalui sosial media yaitu sesuai dengan kementerian kooperasi dan UKM Republik Indonesia layanan ini layanan pengaduan ini bisa lewat ini yang saya tunjukin ya awasi kooperasi depcorp goodo goodo goodid nah itu adalah sistem pengaduan masyarakat sistem pengaduan masyarakat yang berbasis online nah khususnya mengawasi kooperasi di seluruh Indonesia nah sedangkan infrastrukturnya adalah di putih di putih bidang pengawasan kemudian bisa melalui www.dkorp.go.id yaitu melalui website ini masyarakat dapat melihat ya melihat mengembangkan kebijakan dan pemberdayaan kooperasi dan UKM nah kemudian disini tersedia juga layanan publik ya layanan publik yang terkait ya yang terkait ini dengan pengaduan pengaduan disini atau informasi yang ini ya mengenal kebijakan tersebut kemudian bisa juga lapor goto gotid nah ini adalah portal aspirasi pengaduan masyarakat untuk pengawasan kemudian juga pembangunan dan pelayanan ya pelayanan publik di Indonesia yang dikelola oleh kantor staf kepresidenan nah ini adalah kementerian kooperasi dan UKM yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan ya yang dilaporkan melalui portal sesuai dengan yang di ini ya yang sesuai dengan topik sinya ya kemudian kita masuk kepada ruang lingkup nah ruang lingkup disini bisa adanya penerapan kepatuhan ya sesuai dengan peraturan menteri nomor 17 tahun 2015 ya tentang pengawasan kooperasi nah ini yang pertama adanya ini ya penerapan kepatuhan kemudian kita juga ada usaha simpan pinjam kemudian ada penerapan sanksi kemudian juga kita adanya ini ya penilaian kesehatan penilaian kesehatan dari ini ya kesehatan usaha simpan pinjam dan kelembagaan kooperasi oke kita kupas bersama apa sih isinya ya di dalam penerapan ini ya penerapan ini penerapan kepatuhan ini ini ada kepatuhan legal kepatuhan usaha kemudian juga ada kepatuhan transaksi kemudian juga ada ini melalui penilaian kesehatan usaha nah penilaian kesehatan usaha simpan pinjam ini adalah penilaian aspek yang terdiri dari permodalan dan pertumbuhan dari kemandirian ini saya betulkan dulu ya PPT-nya ya nah kemudian di sini ada usaha simpan pinjam usaha simpan pinjam di sini adanya penghimpunan ya penghimpunan dana mengontrol keseimbangan dana kemudian juga ada penyaluran dana kemudian ada penerapan sanksi penerapan sanksi di sini bisa sanksi administrasi administrasi dalam pelimpahan perkara maupun pemantuan adanya pelaksanaan sanksi kemudian ada pemantuan keputusan yaitu hasil perkara rehabilitasi kelembagaan dan rehabilitasi usaha tadi sudah saya singgung ya mengenai penilaian kesehatan simpan pinjam ini ada penilaian aspek permodalan kualitas aktif produktif juga pertumbuhan dari kemandirian nah ini adalah kesehatan dari usaha simpan pinjam kemudian ada di sini masuk kelembagaan dari penerapan sanksi ini adanya kelembagaan kooperasi yaitu kelengkapan legalitas ini ada kelengkapan legalitas oke nah kita masuk lagi sesuai dengan kementerian kooperasi UKM Republik Indonesia ini ada ini ya tip tip mewaspadai ilegal investasi ilegal atau 2L 2L itu yang pertama adanya legal yang kedua logis legal ini adalah klarifikasi legalitas badan usaha atau badan hukum yang menilai dinas kooperasi dinas kooperasi kemudian kooperasi ini setempat adanya ini ya atau adanya link atau nick decop go.id yang kedua disini adalah memiliki izin ya izin yang memiliki simpan pinjam izin yang pembukuannya kantor cabang nah kemudian logis ini adalah logis disini maksudnya membandingkan suku bunga ya perbankan dengan bunga yang diberikan nah ini oleh investasi yang diberikan oleh investasi ataupun kooperasi tersebut yang kedua yaitu melakukan pengecekan ya adanya kantor tempat-tempat usaha yang memiliki kegiatan yang efektif nah kemudian kita tip ya untuk mewaspadai investasi ilegal ya atau investasi bodong ya kalau orang Jawa bilang itu nah bergedok kooperasi itu adalah yang perlu diperhatikan yaitu tingkat bunga ya tingkat bunga yang ditawarkan dengan lembaga kredibel jadi kita harus jangan sampai oh ini bunganya bagus menabung dengan sekian tapi tahu-tahu bunga aja yang dikasih tapi enggak ada uangnya misalkan seperti itu uang investasinya kosong nah kemudian yang kedua adanya melihat badan hukum perusahaan ya melalui pemberian izin kemudian yang ketiga disini adanya cek ya cek kebenaran ataupun kegiatan usaha kooperasi ataupun perusahaan kemudian yang yang keempat yaitu melihat cara promosi ya kooperasi perusahaan yang sembunyi dan ataupun terbuka jadi ada yang yang sembunyi-sembunyi enggak boleh diketahui orang lain nah ujung-ujungnya adalah bergedok investasi bodong misalkan seperti itu maka kita harus selektif ya jangan sampai teriming-iming karena buah ya oke insyaallah ya mahasiswa akutansi sekolah tinggi ilmu ekonomi modern orangnya pinter dan baik ya tidak mungkin tertipu dengannya ada bergedok investasi bodong ya oke saya lanjutkan ini mengenai mekanisme nah mekanisme dari kerjasama dan pengawasan kooperasi disini yaitu adanya ini ya mekanismenya ini adanya mekanisme pengawasan kooperasi di wilayah keanggotaannya nah disini dalam daerah maupun kota dinas tingkat kabupaten ataupun kota juga kemudian disini juga ada UMKM UMKM daerah ada UMKM daerah disini maksudnya adanya UMKM daerah ini maaf ya ini ada lintas daerah ini kabupaten atau kota dalam provinsi dinas tingkat provinsi nah kemudian ada lintas daerah provinsi kementerian yaitu adanya UMKM ya usaha menengah atau UMKM juga bisa ya ini nah ini ya ini adalah lintas daerah provinsi kementerian kooperasi dan UKM usaha kecil menengah nah kemudian disini ada jenis pengawasan jenis pengawasan kooperasi ini ada tiga yang pertama adalah pengawasan aktif atau analisa langsung dan pasif analisa laporan nah yang kedua yaitu pengawasan rutin rutin sesuai jadwal rencana sewaktu-waktu ya nah kemudian sesuai dengan kebutuhan ya kebutuhan terus kemudian ada yang ini ya yang ketiga adalah pengawasan bersifat preventif ya pembinaan dan pencegahan respentif kemudian ada mencegah dan meluasnya permasalahan nah kemudian di dalam pengawasan kooperasi ini ada empat ya empat rang kerjasama ya kerjasama kooperasi dalam rangka pengawasan ini ada OJK otoritas dasa keuangan di sini tugasnya apa pembentukan satgas pas pada investasi ada KPPU ya komisi pengawas ini ya persaingan usaha ya itu adanya di sini bertugas pembentukan satgas pengawas kemitraan ya kemitraan menjadi tugas tak ngembahan bagi satgas pengawas kooperasi di tingkat daerah pengawas dan kabupaten maupun kota kemudian ada pembentukan tim finansial atau action phase action test phase test prog ya ini juga sangat penting ya kemudian ada word bank di mana adanya pembentukan modul pelatihan pengawasan oleh satgas dan pengawas kooperasi ya nah oleh karena itu pengawas ini dipilih oleh rapat anggota mengelalui pengawas ini ya pelaksanaan keputusan rapat anggota dan ideologi dan tugas yang tidak hanya mencari-cari kesalahan tetapi juga menjaga kegiatan dilakukan sesuai dengan ideologi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kooperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota kemudian kita mengenal adanya tugas dan kewajiban ini ya tugas dan kewajiban di sini ada tiga ya tugas kewajiban dan mewenang pengawas kooperasi ini ada tiga yaitu yang pertama adanya pengawas kooperasi berwenang kemudian bertugas melakukan ini ya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan organisasi kemudian yang kedua juga pengawas wajib membuat laporan tentang hasil pengawasan dan merahasiakan hasil laporannya dan kepada pihak ketiga kemudian yang ketiga yaitu adanya pengawas kooperasi yang meneliti catatan fisik ada di kooperasi mendapat ini ya mendapatkan keterangan yang diperlukan kemudian manajer selanjutnya ada manajer yaitu seseorang mengarahkan orang lain ini mengarahkan orang lain ini maksudnya ini juga bertanggung jawab bertanggung jawab atas pekerjaan memimpin memimpin ini ya memimpin dan adalah mereka yang menggunakan wawanan formal untuk mengorganisasi mengarahkan dan mengontrol para bawahnya nah yang bertanggung jawab juga sesuai ini ya supaya bagian pekerjaan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan tujuan perusahaan atau sesuai dengan pendapatnya Robert Tenum Baun jadi seorang manajer itu memanage kemudian fungsi dari peranan manajer kooperasi ada tiga yang pertama yaitu memiliki pertimbangan pertimbangan bila mengambil keputusan tidak segabah ini saya betulin ini kelihatannya agak ribet sebentar betulin PPT nah kemudian kita masuk ke ini ya bagaimana yang ketiga bagaimana siapa saja yang agar mencapai tujuan yang telah digariskan pada rapat anggota kemudian yang ketiga yang kedua tadi belum ya yaitu memutuskan menentukan apa apa yang dikerjakan nah kemudian kita masuk tugas-tugas dari manajer nah tugas dari manajer kooperasi ini sesuai ini ya sirklus pengambilan keputusan atau ini ya planning organizing terus ada controlling itu juga ya nah kemudian actuating itu juga termasuk nah kemudian ada penilaian dan pelaporan nah kemudian manajer disini juga menciptakan ya menciptakan kondisi kondisi yang akan membantu bawahnya mendapatkan keputusan ya mendapatkan kepuasan dalam pekerjaan yang ketiga yaitu harus ini ya harus berusaha agar bawahnya tersedia memikul tanggung jawab ya tanggung jawab yang keempat harus membina bawahnya ya membina bawahnya tersedia memikul tanggung jawab tersebut kemudian yang keempat ini ya harus membina bawahnya dapat bekerja secara efektif dan efesien kemudian yang kelima yaitu manajer harus membenahi fungsi-fungsi ya fungsi disini maksudnya fundamental dan manajer dengan baik ya yang keenam manajer harus mewakili pembinaan hubungan hubungan disini maksudnya hubungan yang harmonis dengan pihak luar ya jadi misalkan stakeholder atau mitra kerja itu sangat bagus ya karena untuk kelangsungan kooperasi atau usaha ya nah disini di dalam tingkat manajer ini ya di dalam tingkat manajer ini ada tiga yang pertama adalah ini ya berbentuk keruncut seperti ini ya ini yang pertama ada top ada middle ada vis top itu jadi bawah itu semakin banyak tengah sedang sedangkan keruncut di atas semakin mengecil mengecil nah top disini manajer disini misalnya sebagai presiden sebagai co ataupun cfo atau co ini adalah wakil dari presiden bertanggung jawab ya bertanggung jawab mengambil keputusan keputusan yang berhubungan dengan tujuan perusahaan jangka panjang kemudian middle manajer middle manajemen maaf middle manajemen atau middle manajer ini adalah manajer yang bertanggung jawab untuk keputusan keputusan jangka pendek area manajer seperti itunya adanya kabak kadip dan kasih dan lain-lain kemudian ada vislain vislain manajer ini biasanya sangat terlibat dalam karyawan mengerjakan proses proses produksi sehari-hari seperti supervisor mandor dan lain-lain jadi vislain itu kan lurus ya garis lurus yang pertama garis lurus misalkan jadi berhubungan langsung dengan karyawan jadi tahu karyawan ini yang rajin karyawan ini yang mahir karyawan ini agak malas jadi yang tahu pasti pertama kali adalah mandor mandor ataupun supervisor kemudian pada organisasi ini berstruktur tradisional manajer ini sering dikelompokkan dikelompokkan di manajer puncak juga manajer tingkat menengah dan manajer lini pertama ini biasanya digambarkan melalui bentuk piramid yang seperti ini piramid atau keruncut dimana jumlah karyawan lebih besar di bagian bawah dari semakin ke atas itu yang puncak itu semakin kecil kalau lihat piramid itu nah meskipun demikian organisasi dapat menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan piramid rasional misalnya organisasi yang lebih fleksibel fleksibel disini dan sederhana dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tim karyawan selain itu juga berubah berubah berpindah dari satu proyek ke proyek yang lainnya sesuai dengan permintaan pekerjaan nah kemudian peran dari manajer disini ada sesuai dengan pendapatnya Harry Midser ada Midsbring nah ini adalah sesuai pendapatnya Harry Midsber Midsbring ini adalah seorang ahli ya ilmu manajemen yang mengukakan ada 10 peran yang dimainkan oleh manajer di tempat kerja nah ia kemudian mengelompokkan ke 10 itu yaitu di peran 3 kelompok yang pertama adalah peran pribadi kemudian melibatkan orang dan kewajiban yang lain bersifat keremonial ya kemudian keremonial dan simbolis nah peran ini meliputi sebagai figur anak buah ya pemimpin dan penghubung yang kedua adalah peran informasional yang meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi serta keputusan ini meliputi sebagai wira usahawan pemecah masalah juga sebagai pembagi sumber daya dan perunding nah sesuai dengan pendapatan Missbring ini adalah kemudian ini ya menyimpulkan bahwa garis besar aktifitas yang dilakukan manajer berinteraksi dengan orang lain nah kemudian keterampilan dari manajer ini adalah keterampilan konseptual juga ada keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill kemudian yang ketiga yaitu keterampilan teknis atau technical skill kemudian ada keterampilan konseptual nah konseptual disini manajer tingkat atas atau top manajer memiliki keterampilan nah keterampilan ini membuat konsep ataupun ide ataupun gagasan demi kemajuan organisasi nah gagasan ide ini konsep ini harus dijabarkan dijabarkan menjadi rentana kerja menjadikan gagasan konsepnya nah kemudian ada proses penjabaran penjabaran disini ada ide yang menjadi rentana kerja ataupun konkret yang biasanya sebagai proses ya perencanaan ataupun planning nah oleh karena itu keterampilan dari ini ya keterampilan konseptual ini meliputi ketampilan dalam membuat rencana kerja ya kemudian ada yang kedua yaitu ada keterampilan yang berhubungan dengan orang lain atau humanistic skill yaitu selain kemampuan ini ya selain kemampuan manajer perlu dilengkapi juga keterampilan berkomunikasi nah seperti sekarang ini kemampuan berkomunikasi ini kalau kurang mahir memang ada ya satu atau dua orang misalkan dia mahir menguasai materi mahir menguasai teknisi tapi kurang menguasai kemampuan berkomunikasi nah akhirnya kita dalam ujian bisa gugur misalkan seperti itu nah maka sebaiknya ya diimbangi ya diimbangi kedua-duanya ya mungkin ibu sendiri ada kelemahan juga ya tidak dimunafik ya nah oleh karena itu diimbangi dengan kemampuan berkomunikasi komunikasi di sini yang persuatif harus diciptakan oleh manajer sebagai bawahan dipimpin dengan komunikasi persuatif misalkan lebih bersahabat kemudian ada kebapakan ataupun keibuan akan membuat karyawan itu merasa dihargai akan menjadikan karyawan itu merasa bangga ataupun dihormati oleh karena itu bersifat terbuka kepada atasan keterampilan berkomunikasi diperlukan baik tingkat manajemen menengah maupun bawah nah kemudian kita masuk ke keterampilan teknis atau technical skill yaitu dimana keterampilan di sini bekal dari seorang manajer tingkat lebih rendah keterampilan ini teknis ini merupakan kemampuan menjalankan pekerjaan misalkan menggunakan program komputer memperbaiki mesin membuat kursi seperti kalian nanti sebagai akutansi ini ada dua yaitu keterampilan manajemen waktu dan keterampilan membuat keputusan kemudian kita ada keterampilan manajemen waktu misalkan targetkan misalkan satu jam atau 30 menit kita harus cepat kemampuan ini adalah menyebabkan waktu yang dimilikinya secara bijaksana ada juga pendapatnya seperti Griffin kemudian namun demikian waktu itu merasa memiliki merupakan aset yang berharga tidak menyanyiakan dan membuang uang juga mengurangi produksi perusahaan yang kedua adanya keterampilan membuat keputusan yaitu merupakan kemampuan mendefinisikan masalah menentukan cara yang terbaik memecahkan kemudian ada kemampuan membuat keputusan paling utama adalah ini ya bagi seseorang terutama kelompok manajer atau top manajer sesuai dengan pendapatnya Griffin ini ada tiga langkah dalam membuat keputusan yang pertama harus mendefinisikan masalah dan mencari masalah ini ya mencari berbagai alternatif yang diambil untuk dapat menyelesaikannya yang kedua manajer disini harus mengevaluasi serta alternatif misalkan pada masa pandemi seperti ini misalkan kita harus mengevaluasi dulu kenapa kok kredit macet pada kooperasi kita oh ternyata ini tidak bisa bekerja atau secara full time karena kerjanya hanya dibatasi waktu misalkan misalkan seperti itu ya pada pandemi covid-19 seperti ini jadi kan ada batasan batasannya atau toleransinya sesuai dengan keadaan yang ada jangan sampai diada-adakan misalkan seperti itu jadi kita harus ada alternatif yang paling baik nah dan terakhir manajer harus mengimplementasikan alternatif yang telah dipilih dan mengawasi mengevaluasi tadi agar berada di jalur yang benar misalkan tidak bisa berjualan secara langsung kita harus bisa mengevaluasinya oh kita sekarang adanya lewat online lewat aplikasi kita belajar aplikasi dulu supaya makanan yang kita jual atau dagangan yang kita jual bisa laris bisa sampai ke tempat tujuan konsumen misalkan tersebut ya kemudian ada pendekatan ya disini ada pendekatan pendekatan dalam kooperasi disini ada pendekatan sistem kooperasi yaitu ada bersifat ganda yang pertama organisasi atau kumpulan ini adalah orang-orang ya dengan unsur eksternal ekonomi dan sifatnya juga sifat pendekatan sosial atau sosiologi yang kedua perusahaan dikelola dikelola sebagai layaknya perusahaan dalam ekonomi pasar yaitu pendekatan ekonomi dan neoklasik atau neoklasik nah kemudian kita mengenal adanya interpretasi dari kooperasi sebagai sistem nah ini maksudnya kompleksitas dari perusahaan kooperasi adalah suatu sistem ya yang terdiri dari orang-orang ataupun alat-alat teknik ya sistem ini dinamakan sosio-teknologial ya yaitu sistem yang terjadi adanya hubungan lingkungan sehingga dapat dianggap sistem terbuka sistem ini ditujukan pada target ya target dengan kelangkaan sumber-sumber yang digunakan tadi kemudian kita mengenal adanya ini ya komporatif kombinin kombin nah ini adalah sistem teknik yang pada substansinya nah sistem ini adalah terbuka ya terbuka di lingkungan sistem dasar dengan target sistem ekonomi dan penggunaan sumber-sumber kemudian dalam pelaksanaan keseluruhan komplek atau pengaruh eksternal nah ini dipengaruhi oleh sistem demikian juga ini ya sudut pandang ekonomi tidak cukup ya hanya melakukan kooperasi secara ekonomi saja tetapi juga ini ya tetapi juga berhubungan dengan antar manusia ataupun kelompok kooperasi kelompok kooperasi ataupun juga antar anggota nah adanya manajer kooperasi dalam lapangan lain misalkan adanya contoh cooperative enterprise kombin itu kooperasi yang menyediakan alat-alat pertanian alat-alat perajinan dan industri nah tugasnya adalah sistem komunikasi atau BCS nah kemudian kita masuk ini ya the business function communication system atau BCS tadi nah ini adalah sistem yang hubungannya unit-unit usaha anggota dengan kooperasi berhubungan dengan pelaksanaan perusahaan kooperasi untuk unit usaha keanggota mengenai beberapa tugas perusahaan sistem komunikasi komunikasi antar anggota kemudian ada interpersonal communication atau ICS nah itu hubungan antara orang-orang berperan aktif yaitu unit usaha unit usaha anggota kooperasi yang berjalan ini ya ICS ini meliputi pembentukan atau terjadinya sistem target dalam kooperasi gabungan kemudian kita mengenal sistem kooperasi manajemen anggota nah ini ada sembilan ya disini adanya koordinasi melisinkan jalannya kooperatif kombinasi atau TC koordinasi di sini koordinasi disini terjadi selain lewat waktu informasi dengan sendirinya membutuhkan informasi kemudian yang kedua adanya manajemen ya manajemen memberikan informasi kepada anggota khusus untuk menganalisa ya hubungan organisasi dan pemecahan persoalan seoptimal nah kemudian dimensi ini struktur kooperatif ini atau kooperatif kombinasi atau CC kemudian yang ketiga adanya konfigurasi ekonomi yaitu dari individu membentuk dasar pengembangan lebih lanjut kemudian yang keempat sifat sifat dari anggota yang sifatnya anggota ini ada serta sudut pandang anggota kemudian yang kelima adanya intensitas kerjasama ya maaf yang kelima adanya intensitas kerjasama ini semakin banyak anggota semakin tinggi pula intensitas kerjasama atau tugas manajemen yang keenam yaitu distribusi distribusi di sini maksudnya kemampuan ini ya distribusi kemampuan menentukan target dan pengambilan keputusan kemudian yang ketujuh adanya formulasi kegiatan fleksibel formulasi kegiatan fleksibel ini dalam jangka panjang dapat menerima menyusun perubahan kemudian yang kedelapan yaitu adanya sistem ya sistem stabilitas kerjasama yang kesembilan adanya tingkat stabilitas atau CC ya kooperatif IPKOMBIN tadi ditentukan dari sifat soal motivasi kebutuhan dan bergabung lainnya nah itu tadi ya itu tadi dari penjelasan melak dari bab 6 tadi ya kanjutan dari bab 6 melalui pengawasan ya nah inti dari pengawasan ini yaitu ini ya suatu ini ya siapa saja yang mengawasi pengawasi ini bertugas terhadap pelaksanaan pengelolaan kooperasi baik tertulis maupun lainnya ya nah ini jadi harus ada pengawasan dengan baik nah itu tadi materi dari bu liah atau dari saya pemilia sulis cowati mengenai lanjutan manajemen kooperasi soft skill ya terima kasih mahasiswa saya aku tansi sekolah tinggi ilmu ekonomi modern yang sudah menyimak pertemuan yang ketujuh ini ya semoga bermanfaat untuk kalian semua selamat melanjutkan aktivitas siapa saja mohon maaf kalau ada tutur kata saya pribadi yang kurang berkenan ya saya mohon maaf sebesar-besarnya semoga materi ini bermanfaat terima kasih sampai ketemu minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati